Kadis Pendidikan Sumut sudah memohon-mohon ke Kepsek SMA 8 Medan Rosmaida Purba, tapi tak digubris. Kepala Sekolah, Kepsek, SMA Negeri 8 Medan, Rosmaida Asyana Purba, tetap motot pada pendiriannya tidak menaikan kelas siswi kelas 11 yang bernama Maulidza alias MSF. Rosmaida Purba pun tidak menggubris permintaan Kepala Dinas Pendidikan, Kadis Dik, Sumut, Haris Lubis, agar mencabut keputusannya yang tidak menaikan kelas Maulidza. Rosmaida Purba beralasan, keputusan itu diambil usai mereka melakukan rapat. Adapun surat penolakan dari Kepsek Rosmaida Purba kepada Kadis Pendidikan, Haris Lubis itu bernomor 42337 SMA 8 E6 2024. Surat itu tertanggal 26 Juni 2024. SMA Negeri 8 Medan tidak dapat melakukan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah dilaksanakan, demikian isi surat Kepsek Rosmaida Purba tersebut dikutip, Kamis, 4 Juli 2024. Lebih lanjut, Rosmaida Purba menegaskan, keputusan yang diambil mereka tidak ada kaitannya dengan orang tua siswi, MS yang melaporkan dirinya ke polisi dalam dugaan pungutan liar, Pungli, di SMA 8 Medan. Keputusan itu disebut Kepsek Rosmaida Purba sudah sesuai dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Maka keputusannya tersebut tidak bisa diganggu-gugat. Oleh karena itu, Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara No. 421-35029-BIT-PSMA-E6 2024 dengan surat bernomor 42337 SMA 8 E6 2024 berisi perihal peninjau kembali, tidak berlaku bagi Kepsek SMA 8 Medan Rosmaida Purba. Dengan kondisi ini, Kepsek SMA 8 Medan Rosmaida Purba seakan berbalas pantun dengan Kadis Pendidikan Sumut, Haris Lubis. Haris mengaku sudah memanggil Rosmaida menghadap memberikan masukan dan solusi untuk mengevaluasi dan ditinjau kembali keputusan itu, agar permasalahan selesai dan tidak berlarut-larut lama. Secara lisan saya ngomong sama dia, sudah ibu mohon untuk kali ini ibu mengalah pada diri ibu, agar dapat diselesaikan secara cepat. Turuti sesuai dengan surat saya, untuk dapat dievaluasi dan mengalah untuk kebaikan semua hal, pungkasnya. Namun, Rosmaida Purba tetap ngotot dengan sikapnya. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Sumut telah membentuk tim untuk memeriksa dan mendalami kasus ini.